Kecelakaan tunggal bus pariwisata Adrian Putra di Jalan Tol Porong Sidoarjo, Senin Dinihari, meninggalkan duka mendalam bagi Muhammad Arif Widodo. Pasalnya, kakaknya M. Rofik Hidayat menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam insiden tersebut. Sang kakak harus meninggalkan satu orang anak yang kini duduk di bangku sekolah pertama. Arif meminta polisi menuntaskan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan tersebut. Ya mungkin diusit mungkin kejadian itu kan murni kecelakaan apa human error itu masalahnya. Dari hasil sementara pemeriksaan yang dilakukan petugas, AS Soper Bus Pariwisata bernomor polisi AA 1688ED tersebut diduga mengantuk dan mengemudi dengan kecepatan tinggi. Akibatnya ia kehilangan kendali hingga menabrak pembatas jalan tol dan terguling. Akibatnya, tiga orang penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian dan 46 penumpang lainnya mengalami luka ringan hingga berat.